Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo abis-abis-abis semuanya Berjumpa kembali dengan Keana di channel Inovasi Exis Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang salah satu jenis reklama yang ada di rumah Yaitu kalender Nah adik-adik kira-kira mengapa ya kalender termasuk dalam salah satu jenis reklama? Untuk mengetahui itu simak video ini sampai selesai ya Kalender adalah kebelian nama pada periode waktu Dalam sebuah sistem yang divisualisasikan dalam bentuk cetak maupun elektronik Kalender dalam bentuk cetak akan menjadi media reklama dengan menambahkan gambar maupun tulisan sebagai reklamanya Taukah kalian ada dua jenis kalender yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari Yaitu kalender dinding dan kalender meja Lalu apa ya perbedaan dari kedua jenis kalender tersebut? Kalender dinding adalah kalender yang biasanya dipasang di dinding Nah kalender dinding ini harus mudah dibaca Terutama pada perbiaya penomoran handal, hari, bulan, tahun, dan alamat penyimpanan pesan atau lembaga Berikut ini adalah ciri-ciri kalender dinding Yang pertama Ukuran kertas A3 atau sama dengan 29,7 x 42 cm Dan A2 dengan ukuran 59,5 x 84 cm Ciri yang kedua yaitu Merupakan media yang sifatnya multifungsi antara media promosi, waktu, berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun Atau bisa juga sebagai desain terapan atau benda hias Ciri yang ketiga yaitu Angka ditampilkan secara dominan karena sering untuk dibaca Ciri yang keempat yaitu Desain dapat dibuat dalam beberapa jenis kalender Yaitu Ciri yang kelima yaitu Ilustrasi bisa memberi kesan eksklusif Dan ciri yang terakhir yaitu Penonjolan komunikasi diarahkan pada nama lembaga Sedangkan kalender meja adalah kalender yang biasanya diletakkan di meja Nah, kelebihan kalender ini yaitu Kita dapat melihat waktu-waktu kalender meja saat kita menggunakan meja tersebut Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kalender meja Ciri yang pertama yaitu Ukurannya kurang lebih 12 x 22,5 cm Ciri yang kedua Media ini sifatnya multifungsi Antara media promosi Waktu, berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun Dan bisa juga sebagai desain terapan atau benda hias Ciri yang ketiga yaitu Terdiri dari dua halaman Yaitu halaman gambar yang didampingi logo Produk, perusahaan atau lembaga Serta alamat yang jelas Dan halaman yang menunjolkan tentang waktu Berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun Ciri yang keempat yaitu Biasanya ditempelkan di meja kerja Meja belajar Atau meja guru Nah, adik-adik Coba berhentikan kalender yang kalian miliki di rumah Kira-kira termasuk dalam kalender meja Atau kalender binting Nah, apakah ciri-cirinya sama seperti yang kita pelajari hari ini? Jawab di kolom komentar ya Cukup sekian ya adik-adik materi video pembelajaran Tentang salah satu jenis reklaman yaitu kalender Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh